Hai selamat datang sobat operator handphone bersama saya Coko kendil Smart sekarang ini saya ada handphone Asus live ya ini L2 atau L1 sepertinya L2 ya kemudian di sini kasusnya handphone ini lupa akun Google nya atau masih terkunci FRP nya setelah melakukan riset ulang ya kemudian disini ketika kita set up tanpa jaringan internet maka akan ada notifikasi seperti ini kita lihat dulu sebentar ya jadi ada notifikasi perangkat ini diatur ke pengaturan ulang pabrik untuk melanjutkan sambungan ke jaringan dan masuk ke akun Google sebelumnya wajib dalam kurung seperti itu notifikasinya jadi intinya handphone ini memaksa kita harus interkoneksi ke jaringan internet agar bisa melakukan set up selanjutnya kemudian di sini kita akan gunakan apa namanya jaringan via Wifi kita akan koneksikan dulu ke Wifi kemudian kita set up lagi berikutnya berikutnya lagi siapkan sebagai yang baru kemudian memeriksa pembaruan kita tunggu sejenak sampai di akhir set up biasanya masuk di verifikasi akun anda seperti ini ya kemudian sampai di sini kita bisa kembali saja kita akan kembali saja kembali 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 kemudian di sini kita butuh bantuan SIM card makanya ini tadi SIM cardnya tidak kita masukkan ya jadi butuh bantuan sim card sebagai media alat bantu untuk proses Bypass FRP nya yang penting sim cardnya ini masih aktif ya tidak ada kota tidak masalah kita masukkan dulu sim cardnya dan kemudian kita bisa tunggu sampai ada jaringannya ya jaringan selulernya ada signalnya Oke sudah ada signalnya kemudian ini terbaca sim cardnya kita klik Oke saja lalu kita akan fokus di pojok kiri bawah ada logo telepon yang warna merah ya ini bisa kita ketuk saja kita ketuk saja kemudian kita panggilkan atau kita ketikan panggilan darurat 112 kemudian panggil lalu ada logo kontak ya yang gambar orang ini ini bisa kita klik kita klik saja kemudian muncul halaman seperti ini kita bisa Klik tombol atau logo plus ini ya tambahkan lalu di sini bisa kita tambahkan kontak kita beri nama saja bebas namanya apa saja dan untuk nomornya kita bisa ketikan saja 123 kemudian kita simpan kita bisa klik tanda centang di pojok kanan atas ini lalu di sini kita bisa klik logo seperti logo pesannya pesan atau apa ini yang sebelah logo telepon itu sebelah kanan kita klik saja lalu pada kolom SMS di sini kita bisa ketikkan saja www.youtube.com ya kita ketikkan saja kemudian kita bisa kirim tanda panah ini tanda panah yang ada tulisan SMS nya kemudian tulisan www.youtube.com ini kita bisa klik saja dan ternyata YouTube nya minta update ya jadi ketika YouTube nya ini minta update seperti ini ini kita tidak bisa meneruskan untuk proses Bypass FRP nya ya jadi kita harus melakukan hard reset ya ini coba ulang lagi ya YouTube nya minta update seperti ini kemudian disini kita harus lakukan hard reset dan nanti kita akan ulang kembali proses Bypass FRP nya kita bisa matikan dulu handphonenya ya kita matikan dulu tunggu sampai handphonenya mati dan kemudian kita lakukan hard reset dengan cara menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan ya kita coba sebentar ini tadi sudah saya coba ternyata volume bawahnya agak sedikit keras kita harus gunakan tenaga untuk menekan volume bawahnya kita tekan volume bawah dan tombol power ini mati lagi coba kita tunggu lepaskan tombol power kemudian tetap tahan tombol volume bawah ya kita tunggu apakah sudah berhasil masuk di menu recovery kita tunggu saja dan ini sepertinya gagal ya masalahnya agak lumayan lama ya ini sampai sakit tangan saya karena memang untuk volume bawahnya ini agak sedikit susah ya sebentar lagi kita tunggu sampai handphonenya menyala dan kemudian kita matikan kembali lalu kita coba ulang untuk proses hard resetnya kita matikan lagi kemudian ini tadi apa namanya baterainya agak sedikit sekarat kita kasih bantuan colok casan ya kemudian kita akan ulang lagi tekan volume bawah dan tombol power untuk proses hard resetnya ya sekali lagi volume bawah dan tombol power kita akan tekan secara bersamaan kita kita tunggu sampai handphonenya mengetahsi dulu karena memang baterainya sudah tinggal di bawah 30% atau 25% ya Oke kita tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan dan kalau sudah menyala ada logo Asus bisa lepaskan tombol powernya volume atas tetap kita tahan kita tunggu dan mudah-mudahan dan ini berhasil masuk di menu recovery ya Oke kita tunggu saja Oke sudah masuk dan ini tadi terlalu kenceng menekamnya sampai pilihannya sampai ke bawah seperti ini ya kita kembalikan saja dulu sampai ke eh di atas tadi ya jadi tampilannya seperti ini setelah masuk mode recovery kemudian gunakan volume bawah kita arahkan ke web data factory reset sebentar ya ini memang tombol volume bawahnya agak susah ya Oke sudah masuk di web data factory reset kita tekan tombol power untuk Oke ya tekan tombol power kemudian pilih yang bawah Oke lagi gunakan tombol power dan kemudian langsung proses web data sudah selesai kita reboot boot sistem saja dan kita akan tunggu sampai bootnya selesai kita akan letakkan dulu di sini ya karena ini lumayan lama kita percepat atau kita potong videonya agar lebih tidak menunggu terlalu lama ya Oke sudah masuk lagi ke halaman awal selamat datang seperti ini kita lepaskan kabel datanya agar tidak mengganggu kemudian sim card nya akan kita keluarkan saja karena takut tidak ada kota nanti mengganggu untuk koneksi internetnya di sini kita akan pilih bahasa sebentar bahasa Indonesia ini agak susah nyarinya lupa saya ya kita pilih bahasa Indonesia kemudian next saja jadi kita mulai ulang lagi ya kita mulai ulang lagi setelah tadi eh YouTube nya minta update tidak bisa melakukan meneruskan bebas FRP nya kita lakukan hard reset dan kemudian kita ulang lagi sambungkan ke jaringan Wifi lalu kita naik-naik lagi siapkan sebagai perangkat baru kemudian kita tunggu sampai di akhir setup verifikasi akun Anda kemudian setelah masuk di alaman verifikasi akun Anda bisa kita kembali lalu nanti sim card nya akan kita masukkan dan kembali kita tunggu dulu masih muter-muter memeriksa info memeriksa info masih muter-muter lagi dan kita akan tunggu sampai setup terakhir di sini kemudian kita kembali 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 sampai ke halaman awal lalu di sini kita bisa apa namanya masukkan sim card nya seperti tadi jadi kita ulang lagi tunggu sampai ada jaringan dari sim card nya ya sudah kita tunggu saja Oke sudah ada kemudian klik tombol ini membaca sim card sebentar klik logo telepon ketikan 112 untuk panggilan darurat kemudian kita panggil Oh ternyata panggilan berakhir kita ulang lagi 112 sampai tersambung ya kemudian kalau sudah sudah tersambung klik logo kontak gambar orang seperti tadi prosesnya ya pilih yang perangkat saja ini kemudian di sini kita tambahkan kontak kita namain apa saja untuk nomor teleponnya 123 saja kemudian simpan centang di pojok kanan atas lalu di sini klik logo ini seperti tadi sama kemudian di kolom SMS nya kita ketikkan saja www.youtube.com kemudian kita bisa kirim ya kita kirim lalu kita klik www.youtube.com nya dan disini sudah aman YouTube nya sudah minta update langsung masuk di selamat menggunakan Chrome kita klik terima dan lanjutkan disini kemudian lain kali lalu pada bar adres atas kita klik saja ya bar adres atas ini kemudian kita ketikkan kata kunci adi dirum slash Bypass atau kita bisa pilih di saran pencarian ya adi dirum slash Bypass kita klik saja kemudian pilih yang Bypass Google icon 222 adi dirum.com yang paling atas kita klik saja dan kita sudah masuk di halaman adi dirum kemudian di sini kita akan mendownload dua bahannya karena ini Androidnya Android 6 jadi kita harus mendownload dua bahan yang pertama adalah Android 6 gam apk dan yang kedua frp Bypass apk kita download dulu untuk Android 6 nya kita download kemudian memerlukan akses penyimpanan kita oke saja kemudian kita bisa izinkan lalu ini ada iklannya kita bisa klik tanda silang ini kemudian kita langsung download untuk Google Android 6 apk nya kemudian kita langsung buka dan langsung install ya selesai download langsung buka dan langsung install aktifkan sumber ini kita next lalu eh kembali tadi ya terus install dan setelah kita selesai menginstal pengelola akun Google atau Android 6 gam apk nya kita klik selesai kemudian kita download file yang kedua yaitu Bypass frp apk ya ini frp Bypass apk nya kita download saja kemudian oke untuk mendownload tunggu sampai selesai langsung klik buka lalu kita install untuk frp Bypass nya kita tunggu sampai selesai dan kalau sudah selesai menginstal kita bisa klik buka ya kita klik buka kemudian di pojok kanan atas ada titik tiga berdiri kita klik saja kemudian klik masuk browser dan kemudian Oke lalu kita masuk di halaman Google login seperti ini kemudian sampai disini kita bisa login kan akun Google kita yang masih aktif ya jadi buat temen-temen yang tidak ada akun Google lain bisa pinjam temen kita login kan saja sebentar dan nanti ini bisa kita hapus kembali ya jadi untuk akun Google ini sifatnya sementara nanti bisa kita hapus kembali ini saya menggunakan akun Google saya sendiri kita login kan saja kita ketikkan akun Googlenya sampai komplit kemudian kita masukkan password ya jangan lupa ya passwordnya Oke setelah selesai kita bisa next saja dan kemudian tunggu sampai proses sign in atau loginnya ini selesai Oke saya kira ini sudah selesai ini muncul iklan seperti ini Oke sudah selesai sampai disini kita bisa rebot ulang HPnya ya atau kita mulai lagi sebentar kita tekan tombol power kita bisa kita pilih mulai lagi atau nyalakan ulang kemudian sampai disini kita tinggal menunggu saja sampai handphonenya restart kembali dan selesai booting ya kita tunggu saja ya sudah menyala kembali kemudian kita bisa letakkan saja kita percepat saja sampai proses bootingnya ini selesai oke dan ini sudah selesai masuk di halaman selamat datang lagi kita tinggal set up lagi set up terus berikutnya dan ini masih terkoneksi ke jaringan WIP ya tadi kita set up sampai akhir set up nanti akan masuk di halaman menu tambahkan akun ditambahkan kita next kemudian kita menunggu mendapatkan info akun masih loading loading ya kita percepat sedikit ini Oke kemudian disini kita bisa klik lainnya lainnya setuju dan kemudian tunggu sebentar masih loading lagi kemudian disini kita bisa naik saja ya sedikit sentuhan akhir kita tunggu kita tunggu lindungi ponsel anda kita bisa pilih lain kali berikutnya lalu lewati dan ini sudah mau selesai ya kita next saja kemudian pengaturan selesai kita bisa klik selesai dan handphone akan segera masuk ke halaman menu masih loading kita tunggu sejenak oke sudah masuk di halaman menu dan ini artinya proses bebas FRP pada asus jenpon live l2 atau l1 ini sudah selesai dan handphone sudah aman digunakan kemudian tadi ada aplikasi bebas FRP nya ini kita uninstall dulu atau hapus instalannya kemudian kita bisa masuk di menu pengaturan kita akan hapus akun Google kita ya karena ini handphone punya orang jadi harus benar-benar bersih kita amankan akun Google kita kita bisa hapus dulu hapus akun oke dan kemudian selesai ya kemudian kita akan cari di tentang ponsel untuk spesifikasi dari handphone ini jadi untuk asus live l1 live l2 ini untuk kode namenya sama ya xr kosong kos eh x kosong kosong rd kalau nggak salah ya ini asus x kosong kosong rd jadi untuk live l1 dan live l2 ini sama untuk kode namenya oke sampai disini sekian dulu terima kasih dari saya Joko kendil smart semoga video ini bisa bermanfaat dan akhir kata dari saya salam operator handphone selamat menikmati selamat menikmati